dalam kondisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtube nya social family Sulaiman dan selfie video kali ini aku mau bikin resep makaroni skutel yang pertama ada makaroni yang udah direbus sekitar 10 menit kemudian ada 5 buah sosis yang udah aku potong-potong ada 2 butir telur lalu ada 1 kotak atau 200 ml susu keju parut 1 sendok makan margarin setengah buah bawang bombay, 1 siung bawang putih seledri dan juga daun bawang 1 bungkus lada bubu 1,5 sendok makan terigu garam 1 sendok teh penyedap rasa lalu ada gula untuk topi nya ada keju slice sama saus bolonese selanjutnya kita panaskan wajan lalu kita masukkan 1 sendok makan 1 sendok makan margarin kita masukkan bawang bombay dan juga bawang putih yang sudah kita cincang halus tadi ya sampai bau harumnya menyebar kita masukkan 1,5 sendok makan terigu lalu kita aduk-aduk lagi sampai tercampur dengan bawang bombay ada orang juga yang masukkan tepung terigu itu nanti setelah dimasukkan susu cair tapi ini aku karena emang ngarang aja sendiri jadi aku masukkan terlebih dahulu tepung terigu lalu nanti baru kita tambahkan 200 ml susu cair rada ijo-ijo nya ini aku masukkan daun seledri sedikit dan daun bawang untuk seledri nya nanti aku pakaiin topping di atasnya ya jadi aku sisain sedikit lalu kita masukkan bumbu-bumbu tadi seperti garam gula penyedap rasa aku pakai sosisnya yang seribuan dari warung jadi aku masukkan sosisnya terakhir ini aku masukkan sosis lalu aku aduk-aduk dulu jangan lupa juga ditambahin lada bubuknya ya teman-teman ini tadi karena aku memirainya terlalu kental jadi aku tadi tambahin air lalu kita masukkan keju yang sudah kita parut jangan lupa diaduk sampai kejunya itu larut dan menyampur sama semua bahannya ya kalian dirasa sama teman-teman bumbunya kurang teman-teman boleh cek rasa ya boleh tambahkan garam gula dan penyedap lainnya atau bahan lainnya juga yang terakhir baru kita masukkan makaroni yang sudah kita rebus tadi kita aduk secara perlahan sampai bumbunya itu mengental kalau sudah seperti ini teksturnya jangan lupa dimatikan dulu kompornya setelah itu kita baru masukkan 2 butir telur yang sudah dikocok lepas lalu kita aduk-aduk kembali ini dibiarkan seperti ini aja karena kan nanti kita mau dikukus jadi gak apa-apa gak perlu dimasak lagi kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur tercampur makaroni sudah tercampur merata dengan bumbu-bumbu lalu jangan lupa kita panaskan panci yang untuk pengukusan ini aku pakai pancinya yang kecil jadi mungkin nanti aku bakalan 3 kali ngukus karena aku gak ada cup yang kayak aluminium foil itu jadi aku pakai wadah ini aja ini biasanya aku pakai buat bekal gitu teman-teman kalau misalkan salvok sama tripod aku itu tripod nya itu aku simpen di wastafel biar bisa nge-shoot yang aku isi ini ya biar bisa dapat 4 cup atau 5 cup jadi aku mau ngisinya itu setengah aja soalnya kan biar kayak makan sedikit tapi kita ngerasanya enak terus nanti kita misalkan kurang kita bisa makan lagi jadi biar gak mubazir pas makannya setelah semua salsa jangan lupa kita pakai topping pakai saus bolognese teman-teman kalau misalkan gak punya saus ini teman-teman boleh pakai saus tomat atau enggak saus sambal lalu ini aku tambahin keju slice gitu aku potong jadi 4 bagian jadi yang satunya lagi tuh gak dapat keju slice nya lalu aku tambahin keju yang diparut yang sisa dadi ini aku masukin semuanya karena aku gak punya daun oregano jadi ini aku pakai daun seledri buat hijau-hijau di atasnya setelah setelah itu kita masukkan ke dalam kukusan kukusannya ini udah dipanasin ya tadi ini aku kukus nanti sekitar 15 atau enggak 10 menitan nah ini dia teman-teman udah mateng nanti mau aku angkat kalau misalkan makaronis kutel yang dikukus atasnya itu enggak keras ya teman-teman jadi kayak masih lembek gitu tapi kalau misalkan teman-teman pakai panggangan otomatis atasnya itu bakalan agak keras gitu tapi tetep enak kok nah ini dia hasilnya udah jadi dan Alhamdulillah dapet 5 cup banget sih bisa bikin kayak gini dan rasanya juga bener-bener enak banget Masya Allah untuk resep lengkapnya nanti aku bakalan cantumin di kolom deskripsi ya terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa